Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Duit dan di video kali ini saya membuat video pengetesan sebuah all-in-one water cooler yaitu dari ID Cooling Frostflow X120 yang ada di sebelah saya ini yang sebenarnya produk ini tuh sudah saya gunakan sekitar dari 3 bulan lalu dan bahkan untuk video unboxing dan penjelasan apa aja yang didapat dari paket pembelian produk ini sudah pernah saya upload sebelumnya jadi jika kalian ingin menonton video unboxingnya itu bisa kalian klik card di atas atau bisa kalian klik link yang ada di deskripsi sebagai pembanding disini saya menggunakan stock cooler dari AMD Ryzen 3600 jadi disclaimer dulu disini pembanding yang akan saya gunakan untuk membandingkan performa dari ID Cooling Frostflow X120 ini adalah stock cooler dari AMD Ryzen 3600 karena hanya itu yang saya punya memang perbandingan ini gak Apple to Apple tapi saya harap dan saya mau video ini tuh ditonton oleh teman-teman yang memiliki posisi sama seperti saya dulu yaitu sedang ingin merakit sebuah PC tapi juga masih mikir-mikir baiknya menggunakan stock cooler dari bawaan prosesor yang saya beli atau spend uang lebih untuk membeli all-in-one water cooler jadi jika kalian berharap di video ini saya membandingkan Frostflow X120 ini dengan brand water cooler lainnya itu bisa kalian close video ini atau di skip aja supaya gak buang-buang waktu kalian jadi untuk skenario pengetesan kali ini untuk spek PC yang saya gunakan adalah sebagai berikut thermal piece yang saya gunakan yaitu ID Cooling TG05 dan untuk fan case yang terdapat dalam PC ini ada 2 buah sebagai intik udara di bagian depan 2 buah sebagai exhaust di bagian atas dan satu lagi di bagian belakang yang terpasang dengan radiator watercoolernya sebagai exhaust juga dan juga untuk case-nya ini dalam keadaan tempered glass yang saya tutup dan ruangan tanpa AC menyala jadi perlu diingat juga kemungkinan hasil pengetesan nanti itu hasilnya bakal berbeda dengan apa yang akan kalian lakukan di rumah misalnya karena balik lagi ke skenario tadi yang bisa berbeda-beda tergantung skenario pengetesan yang kalian lakukan di rumah kalian masing-masing untuk hasil tes yang pertama adalah render video selama 3 menit untuk stockcoolernya menghasilkan suhu maksimal di angka 87 derajat celsius sedangkan frostflow x120 suhu maksimal di angka 78 derajat celsius jadi perbedaannya sekitar 9 derajat celsius yang kedua adalah tes benchmark dari time spy seperti yang kalian lihat suhu real time dari stockcooler ini lumayan tinggi dan benar saja suhu maksimal yang dihasilkan itu mencapai 90 derajat celsius dan untuk frostflow x120 bisa dilihat suhu real time-nya sedikit lebih adem dari sebelumnya suhu maksimalnya itu cuma di angka 76 derajat celsius perbedaan yang cukup besar yaitu sekitar 14 derajat celsius tes yang ketiga disini saya menggunakan built-in benchmark dari 2 game yang pertama adalah horizon zero dawn disini saya menggunakan settingan favor quality untuk stockcooler suhu maksimal yang dihasilkan adalah 82 derajat celsius dan untuk frostflow x120 lagi-lagi memang jauh lebih adem yaitu di angka 73 derajat celsius yang kedua adalah game shadow of the tomb rider dengan settingan highest untuk stockcooler angka suhu maksimal yang dicapai adalah 87 derajat celsius dan untuk frostflow x120 lebih rendah 12 derajat celsius yaitu di angka 75 derajat celsius dan itu aja tes yang saya lakukan pada video ini gak banyak-banyak juga karena saya hanya mengetes dengan program apa yang saya miliki di isi saya dan memang menurut saya untuk frostflow x120 ini memang unggul jauh daripada stockcooler bawaan dari prosesor AMD Ryzen 3600 dan bisa saya bilang untuk ID cooling frostflow x120 ini sangat worth it untuk dibeli jika teman-teman mempunyai dana lebih ketika merakit sebuah pc so that's it untuk video kali ini jika kalian ada komentar itu bisa kalian drop di kolom komentar thank you udah nonton video ini semoga video ini bisa membantu kalian dan akhir kata saya Dewi sampai jumpa di video-video saya selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax